Intro Kenal dengan nama USPACOM? Benar, USPACOM adalah armada ketujuh dari angkatan perang negara Amerika. Wilayahnya sangat luas, markas utamanya adalah di pulau Okinawa. USPACOM dipimpin oleh seorang jenderal berbintang 4 penuh, dengan wilayah mulai dari San Diego, Honolulu, Vanuatu, sampai melewati Indonesia di selatan Sri Lanka yang bernama Diego Garcia. Di sisi utaranya adalah Jepang, di sisi selatannya adalah Australia. Ada lebih 30 negara, di mana banyak negara besar dunia ada di dalam wilayah USPACOM. China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, ASEAN, Australia, dan hebatnya lagi dia memiliki 4 dari 11 kapal Indonesia Amerika yang bertanaga nuklir. Mereka patroli menjaga keamanan dalam tanda petik wilayah yang luas. Kalau jalan melintasi Indonesia, mereka memilih lewat selat Sunda daripada lewat selat Malaka karena tidak mau bertemu dengan armada China yang sering mengawal kapal niaga China. Kita tahu, selat Malaka saat ini dilewati 100 ribu mother vessel atau kapal besar dari perniagaan yang 80%nya adalah milik China. Yang saat ini kita nggak dapat benefitnya sepeserpun, bahkan dapat sampah dan dapat kotorannya. Dan sepertinya sampai saat ini pemerintah juga nggak berduli, yang penting happy gitu ya. Sekali lagi, kita lanjut. Salah satu yang saya paling sebel adalah kalau kapal perang negara lain itu sangat hormat masuk wilayah perairan Indonesia dengan lower the flag kemenurunkan bendera. Sementara kalau armada China lewat, selalu kapal perangnya menggunakan bendera full flag. Jadi dikibarkan semuanya dan itu tidak menunjukkan rasa hormat ke Indonesia. Seakan-akan Indonesia itu anak buah gue. Seakan-akan ini perairan Indonesia. Atau memang Indonesia sudah takluk ya sama China. Amerika aja masih sopan. Lower the flag kalau lewat perairan Indonesia. Atau jangan-jangan pemerintah Indonesia memang nggak ngerti kode etik beginian. Terlalu kasual. Jadi hal-hal seperti expiry the court atau semangat kebangsaan luntur semua. Nggak ngerti kalau China full flag begitu artinya sombong atau menantang. Atau memang ini wilayah gue, lo mau apa? Karena memilih Selat Sunda, maka China sewaktu mau membiayai jembatan Selat Sunda dengan berbagai alasan Amerika tidak menyetujuinya. Gimana dia setujui kalau nanti jembatan itu jadi dibiayai oleh China dan barang China? Kapal perangnya Amerika yang lewat di bawahnya langsung difoto-fotoin sama China dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu adalah sistem intelijen yang tidak mau Amerika dikuasai oleh China. Tapi mungkin kalau yang bangun Amerika, pasti dia kak, karena Amerika yang lewat sana. Tapi sebaliknya, China yang nggak akan mau. Ini karya aja loh ya. Ini hanya analisa dan pendapat si Sunda Loyo itu tentang dua pendapat China dan Amerika. Lalu apa hebatnya Okinawa? Markas armada ke-7 itu. Oke, ini salah satu informasi yang penting. Karena kita tahu 2 juta metric ton copper konsentratnya Freeport itu kan dikirim ke mesinnya Mitsubishi dekat Okinawa di mana hasilnya dari smelter tadi ada sekitar 100 ton emas. Dan emas tadi dicadangkan di Okinawa. Semua emas Amerika selalu di bawah DOD, Department of Defense seperti di Fort Nock, Fort Benning, dan di Okinawa dalam tanda petik. Ada 3.000 ton cadangan emas di Okinawa di bawah armada ke-7. Jadi ada hal yang jangan-jangan kita nggak tahu bahwa copper konsentrat Freeport kalau masuk ke smelter Jepang itu harus. Dan ada perjanjian khusus, ada harga khusus, dan ini menjadi poison pill buat siapa saja yang akan ambil Freeport. Apa sih poison pill itu? Begini ceritanya, kalau kita dagang, kita perlu kepastian smelter Jepang harus terus ada fit atau isi yang masuk ke smelter tersebut. Tidak boleh berhenti. Jadi kunci-kuncian deh tuh Freeport dengan mesin smelter Jepang. Siapa yang batalin? Denda 5 bilion dolar misalnya. Lalu kita saat ini mengambil 51% saham Freeport. Ternyata barangnya tetap harus ke Jepang. Coba deh di-break agreement-nya. Poison pill-nya kemakan sama kita. Kita bayar 5 bilion dolar. Inilah hati-hatinya kita kalau mau take over perusahaan. Yang jago beginian tuh banyak dan selalu menang. Dan Meg Moran salah satu yang terbaik karena punya Carl Aikad, mitranya Trump. Itu jago banget deh kalau lulusan pasang poison pill. Nggak mungkin dia nggak kunci. Jadi silahkan ambil 51%. Tapi tidak akan merubah financial scheme dari Freeport. Sama saja dia akan selalu untung. Kita yang belaksa kemakan poison pill. Nah mudah-mudahan kita nggak sebodoh itu para pejabatnya. Bukan asal beli perusahaan pakai hutang. Dengan menjaminkan aset negara di mana ujungnya di tahun 2021. Tau-tau kita nggak bisa balik nama. Nggak dapat 51% atau harus tambah dana gede-gedean. Karena harus membangun tambang dalam. Pinjem hutang lagi. Eh barangnya tetap ke Jepang. Dijagain sama armada ketujuh. Jadi susah yang ngurus negara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.